Di video kali ini saya akan berbagi informasi kembali ya bro Yaitu mengenai trik G2 untuk hapus data pribadi kita Yang ada di aplikasi pinjol atau di finansial ya bro Misalnya saja ketika kalian galbay atau gagal bayar di pinjol atau finansial ya bro Nah, kalian mau menghapus data pribadi kalian ya di pinjol-pinjol tersebut Ya mungkin aja karena kalian takut Nantinya data kalian akan disebar luaskan oleh DC pinjol tersebut ya bro Nah, apakah bisa sih? Kita itu menghapus data pribadi kita yang ada di dalam pinjol atau ada di dalam finansial tersebut Nah, jawabannya bisa dihapus ya bro Tapi, disini kalian harus menghindari tentang joki-joki hapus data pinjol ya bro Kenapa kok seperti itu? Baik, daripada lama-lama mari kita langsung saja ke TKP-nya ya bro Oke, jadi untuk yang pertama disini saya akan larang buat kalian yang menggunakan jasa joki hapus data pinjol ya bro Kenapa? Karena? Ya, karena itu sudah jelas bohong ya bro Itu hanya untuk akal-akalan yang tidak lain tujuannya hanya untuk menipu kalian saja bro Dan faktanya memang tidak ada ya Yang namanya joki hapus data pribadi di dalam pinjol ya bro Nah, itu sudah jelas bohong sama sekali ya bro Jadi, sekali lagi disini buat kalian yang mau menghapus data pribadi kalian di dalam pinjol Kalian tidak usah menggunakan jasa 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 tersebut ya bro Ya, karena itu sudah jelas pasti penipuan ya bro Itu tidak akan bisa meskipun kalian di joki Mereka sebenarnya jasa joki hapus data pinjol itu mereka sudah pasti bohong Atau mereka hanya tipu-tipu ya bro Tidak bisa dengan hal yang seperti itu Nah, bagaimana sih caranya agar bisa menghapus data pribadi kita di dalam pinjol atau finansial ya bro Nah, jawabannya sebenarnya simple sekali ya bro Kalian tinggal melunasi saja pinjaman kalian di pinjol legal tersebut Nah, nanti secara otomatis data pribadi kalian akan dihapus oleh DC atau pinjol tersebut Jadi, sekali lagi buat kalian yang mau data pribadi kalian dihapus Kalian harus lunaskan pinjaman kalian di pinjol legal Dan jika kalian ingin cepat, jangan sesekali kalian menggunakan jasa joki pinjol ya bro Jangan sesekali kalian menggunakan jasa joki hapus data pinjol dan sejenisnya Ya, karena itu bohong Itu hanya hoak Dan itu hanya untuk mengelabi kalian saja ya bro Jadi, perlu diingat ya bro Tidak bisa data kalian itu dihapus hanya menggunakan jasa joki hapus data pinjol Kalian, jika ingin menghapusnya Kalian itu bisa dengan melunasi pinjaman kalian ya bro Jadi, tidak ada ya bro Trik menghapus data pribadi dan lain-lain Jadi, seperti itulah yang harus kalian ketahui ya bro Supaya kalian tidak dikelabui lagi dengan jasa joki hapus data pinjol Nah, itulah yang harus kalian ketahui ya bro Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya bro Untuk kalian semua Dan disini, sebelum saya akhiri video ini Saya ingin ingatkan kembali kepada kalian ya bro Bahwasannya, yang namanya hutang piutang itu Tetaplah menjadi hutang ya bro Apapun alasannya Jadi, usahakan kalian tetap ingatkan Untuk melunasi pinjaman kalian ya bro Ya, minimal pinjaman pokoknya saja lah bro Bunganya, tidak apa-apa, tidak usah Jika kalian memang keberatan ya bro Yaudah bro, mungkin sekian ya Untuk edukasi perpinjolan kali ini Semoga bisa bermanfaat Saya izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya